Intro Halo pemirsa kembali anda menyaksikan Halo Indonesia Dan seperti biasa selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi Dan untuk hari ini ada informasi apa saja Jason? Ya Lorena juga pemirsa berita utama datang dari Gerakan Sabong Merauke Yang bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Ada pula latihan paski berakah 2016 Selain itu pada segmen bincang nanti kami juga akan membahas tentang peran gerakan pramuka di Indonesia Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya Pemirsa jika beberapa hari yang lalu 15 pelajar yang berkesempatan untuk mengikuti Gerakan Sabong Merauke Diajak untuk mengunjungi rumah rumah ibadah Kali ini mereka diberi kesempatan berkeliling Balai Kota Jakarta Untuk memantau kondisi ibu kota dari kantor Jakarta Smart City Dan berdialog langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Ya betul, kelima belas anak ini antusias Melontarkan pertanyaan kepada Gubernur Mulai dari permasalahan ibu kota Hingga pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi Seperti apa keseruan saat adik Sabong Merauke ini bertemu dengan pemimpin Jakarta tersebut? Berikut liputannya Gerakan Sabong Merauke merupakan program pertukaran pelajar antar daerah Dengan tujuan menanamkan semangat toleransi Gerakan ini digelar setiap tahun sejak tahun 2013 Dan tahun ini Gerakan Sabong Merauke kembali digelar Dengan mendatangkan 15 pelajar yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia Dari Sumatera hingga Papua Kelima belas pelajar ini berkesempatan mengunjungi Balai Kota Jakarta Setibanya di Balai Kota Adik Sabong Merauke diajak untuk memantau situasi ibu kota Dari kantor Jakarta Smart City yang berada di lantai 3 gedung Balai Kota Jakarta Sebelum akhirnya Mereka berkesempatan untuk bertemu dan berdialog langsung Dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Yang mau disampaikan oleh Sabang Merauke Yang pertama adalah toleransi pendidikan dan keindonesiaan Kita mau tahu pandangan Pak Ahok dan pengalaman Pak Ahok terkait tiga nilai ini Makanya tadi Pak Ahok juga sudah menjawab banyak pertanyaan dari adik-adik Sabang Merauke Semoga dari acara hari ini adik-adik Sabang Merauke, kakak Sabang Merauke Bisa mendapatkan pelajaran dari Pak Ahok terkait tiga nilai dari Sabang Merauke Masing-masing adik Sabang Merauke berkesempatan untuk melontarkan satu pertanyaan kepada Gubernur Mulai dari pertanyaan mengenai kondisi ibu kota Jakarta Pengalaman menjadi seorang Gubernur Hingga pertanyaan yang bersifat pribadi pun dilontarkan oleh ke-15 ASM ini Mereka mengaku sudah mempersiapkan pertanyaan sejak beberapa hari sebelum bertemu dengan Gubernur Rasanya yang paling utama sih senang Karena bisa melihat Balai Pusat DKI Jakarta langsung Bisa ketemu sama Pak Ahok langsung Dan tadi sudah bertanya, pertanyaannya yang tadi aku sudah siapin dari hari kemarin Aku pengen bertanya kepada Pak Ahok langsung Senang karena bisa ketemu dengan Pak Ahok dan bisa bertanya langsung dengan beliau Tidak kebayang bisa langsung ketemu dengan beliau Kegiatan bertemu dengan Gubernur ini sengaja dirancang oleh pihak relawan Sabang Merauke Agar peserta dapat merasakan pengalaman berkeliling kantor Gubernur DKI Jakarta Dan bertemu langsung dengan sosok pemimpin ibu kota Kedua kali, saya hadir ini sudah tiga kali loh Tiga kali Tiga kali Jadi dia bikin di luar Yang saya kira ini perlu Jadi kita kan negara yang jelas megang binika tunggal ika nih Bayangkan kalau anak-anak yang beda suku, agama, punya pengalaman merantau di tempat yang keluarga yang berbeda Ya sehingga toleransi ini bisa timbul Bukan slogan istilahnya mereka, tapi ngalamin Ya saya harap mereka bisa jadi pelopor tentang empat pilar bangsa ini kan Undang-undang 145, NKRI, Pancasila, dan binika tunggal ika Itu harapan saya seperti itu Menekati umpacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016 Pasukan pengimbar bendera Pusaka semakin matang untuk melaksanakan tugas di Istana Negara 17 Agustus mendatang Ya latihan yang mereka jalani sejak pertengahan Juli lalu hingga saat ini terus dimantapkan Untuk bisa menyempurnakan formasi dan melaksanakan tugas negara mengibarkan sangsaka merah putih Persiapan pasukan pengimbar bendera Pusaka atau Paskibraka Jelang Perikatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 Pada 17 Agustus mendatang terus dimatangkan Persiapan dilaksanakan sejak 20 Juli lalu dalam bentuk latihan pengimbaran bendera berah putih Di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Cibubur, Jakarta Timur hingga tanggal 11 Agustus lalu Selanjutnya latihan dimatapkan dalam rangkaian geladi bersih di lapar Istana Negara Jakarta Pusat hingga hari ini Pasukan pengimbar bendera yang mengikuti latihan ini merupakan putra-putri bangsa Yang terdiri dari 34 putra dan 34 putri yang berasal dari perwakilan 34 provinsi di Indonesia Sebelumnya mereka mengikuti seleksi Paskibraka Nasional 2016 yang berjalan setiap tahun di pasi-pasi provinsi dan kabupaten Proses latihan yang telah berlangsung selama 25 hari berjalan dengan baik Karena secara kemampuan para pasukan ini sudah cukup terlatih di pasi-pasi wilayah Sehingga ketika bergabung dengan perwakilan daerah lain pasukan pengibar ini hanya perlu mematangkan kesempurnaan barisan Kondisi di lapangan saat latihan ini juga diatur dan didesain sedemikian rupa hingga persis seperti di Istana Negara Agar saat latihan dan pelaksanaan nantinya tidak ada perbedaan formasi Ini agenda rutin program prioritas kementerian Dan dari tahun sebelumnya semua berkas-berkas segala macam persiapan, pendanaan dan lain-lain Komunikasi ke daerah itu memang sudah berlanjut Terus menerus sudah jauh-jauh hari Sebelum pengibaran sangsaka merah putih pada 17 Agustus nanti Para pasukan pengibar bendera pusaka akan terlebih dahulu dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada siang ini Salah seorang anggota Paski Braka 2016 pun mengungkapkan rasa senang dan bangganya menjadi bagian dari pasukan ini Persannya sih senang gitu terus kayak campur aduk gitu sedih juga ya karena temen juga ada yang pulang dari provinsi dan kita tinggal gitu jadi campur aduk gitu ada sedih ada senangnya Sangat bangga Bangganya ini kan sakral satu kali setahun kan orang-orang terpilih jadi jarang Persiapannya itu dimulai dari kesehatan persiapannya terus belajar terus yang terakhir itu fisiknya peleraga gitu Pemirsa Semarak menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-71 dampaknya sudah mulai terasa Pasalnya serangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan di Lapas Cipinang sudah mulai diselenggarakan sejak hari ini hingga Sabtu mendatang Dan untuk mengetahui Semarak perayaan kemerdekaan hari pertama di Lapas Cipinang, Jakarta Timur Saat ini sudah ada rekan kami Dona Puspita yang akan melaporkan laporan langsungnya untuk Anda Dona Puspita silahkan dengan laporan Anda Ya Loren Jason yang juga pemirsa benar sekali bahwa Semarak kemerdekaan begitu menggelora di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang kelas 1 Jakarta Timur Pasalnya dihamin dua hari raya kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini tepatnya tanggal 15 Agustus 2016 Sudah digelar acara yang begitu meriah yaitu pemecahan rekor muri dengan menyanyikan lagu kebangsaan secara bersama-sama Dan juga lomba terompah panjang oleh narapidana Kemudian rasa nasionalisme juga begitu kental terasa saat mereka menyanyikan lagu kebangsaan hari merdeka secara bersama-sama Serentak di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan dan juga lembaga pembinaan khusus anak di seluruh Indonesia Dan tadi juga sudah ada Bapak Menteri Yasona Lawli selaku Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memberikan sambutannya secara online untuk kita semua di sini Dan untuk mengetahui bagaimana konsep hari ini, acara hari ini yang diselenggarakan tepat di tanggal 15 Agustus ini Sudah ada bersama dengan saya Bapak Chandra Lestiono selaku Kepala Bidang Pembinaan dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur ini Halo Bapak, selamat pagi Selamat pagi Oke, Bapak boleh diceritakan sedikit konsep dari acara ini terinspirasi dari mana sih Pak? Kalau konsep karena kita menjelang hari raya kemerdekaan Republik Indonesia Mengingat kita harus tetap jaga patriot, kita jaga semangat kemerdekaan Dan karena kita menjelang 71 pada hari nanti, pada hari Rabu Karena bukan umur yang pendek kalau 71 Jadi walaupun kita sudah 71 tapi semangat kita tetap jaga, semangat kemerdekaan Semangat berjuang, semangat bekerja, semangat untuk kita tetap melanjutkan kehidupan ke depan Dan untuk konsep kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu kemerdekaan Di seluruh lembaga pemasyarakatan Karena kalau untuk masyarakat umum mungkin ini sudah maklum dan sudah wajar Tapi ini di suatu lembaga, lembaga pembinaan dan lembaga khusus anak Ini belum pernah diselenggarakan Jadi kita punya momentum menjelang hut kemerdekaan area 17 itu Ini akan kita laksanakan dan untuk memecahkan rekor muri Karena memang ini belum pernah ada sebelumnya Oke ini uniknya adalah lomba terompah panjang di seluruh Indonesia Nah ini kenapa konsepnya adalah permainan tradisional ya Pak? Nah karena permainan-permainan tradisional ini mungkin Makin tahun makin sudah hampir berkurang dan mungkin nyaris punah Dan ini kita tetap giatkan lagi Karena kita punya permainan khusus, khususnya terompah ya Kita punya permainan tradisional yang sebenarnya cukup banyak Tapi karena terompah ini yang kita lihat yang cukup mudah Mudah untuk dibuat, mudah untuk dicari Tapi sepertinya tidak mudah untuk dimainkan Karena terompah ini kita mainkan bukan satu orang Tapi lebih dua orang kita maksimalkan lima orang Dan ini kita perlu kerjasama dan komit setelah komando Karena kalau tidak bisa kerjasama itu tidak akan bisa jalan dengan baik Pasti akan jatuh atau tumbang Tapi kalau kita satu komando, satu semangat dan satu spirit, satu komitmen Insya Allah ini semua bisa berjalan dengan baik dan lancar Oke baik Pak terima kasih atas informasinya Dan uniknya pemirsa disini nuansanya sangat merah putih Dan ada juga pakaian-pakaian daerah untuk mewakili bahwa Indonesia adalah Bineka Tunggal Ika Selain itu perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya berhenti sampai disini Karena di tanggal 17 Agustus mendatang akan diadakan upacara bendera bersama Dan dilanjutkan di tanggal 20 Agustus yaitu pameran dari hasil karya oleh Narapidana Yang akan mendapat kunjungan langsung dari para duta besar Demikian yang dapat langsung saya laporkan dari kawasan Jakarta Timur Kita kembali ke studio Baik terima kasih Dona Puspit atas laporan Anda selamat kembali bertugas Ya dan kita ke beralih ke informasi berikutnya Pemirsa Minggu 14 Agustus 2016 lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Pramuka Ke-55 sekaligus membuka jambore nasional ke-10 di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Acara yang rutin dilakukan 5 tahun sekali ini dihadiri sekitar 25.000 kontingen Dan 225 kontingen dari 9 negara sahabat Seperti India, Nepal, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, Timur Leste, dan Belanda Acara ini menjadi sarana untuk menaju tali persaudaraan antar sesama anggota Pramuka Dan dalam acara ini turut hadir pula beberapa Menteri Kabinet Kerja Jokowi Serta pemerintah daerah Presiden Jokowi Dodo dalam pidatonya menyampaikan pesan Bahwa Pramuka harus menjadi generasi muda yang tangguh Dengan menjalankan Trisatya Dharma dan Dasar Dharma Pramuka Menjaga Budi Pekerti Serta mengembangkan teknologi informasi sebagai tantangan masa depan Dalam acara pembukaan ini juga diberikan penghargaan kepada 38 tokoh Yang berkontribusi dalam perkembangan gerakan Pramuka di Indonesia Untuk itu anak-anak muda di gerakan Pramuka harus menyiapkan diri Untuk menjadi generasi muda Indonesia yang kuat, yang tangguh Siapkan diri menjadi anak muda yang produktif Anak muda yang penuh optimisme Anak muda yang memiliki daya juang yang tinggi Anak muda yang tidak takut bersaing Anak muda yang pantang menyerah Namun tetap menjadi anak muda yang mencintai sesama Rela menolong Menjaga Sepan Santun dan Budi Pekerti Ya, sangat senang karena dapat teman banyak Dan merasa senang-senang bersama teman di Indonesia Dan negara lain-lainnya Merasa bangga berada di sini Dalam Jambore Nasional ini Aku senang banget bisa ikut ke sini Soalnya dari Sumatera Utara Jauh-jauh dari sini Aku pengen cari pengalaman di Jambore Nasional Ya, selanjutnya kita akan berbincang tentang Peran Pramuka di Indonesia Tetaplah bersama kami di Halo Indonesia Anda kembali bersama kami di Halo Indonesia Dan kalau kita bicara Loren ya Dulu waktu kecil itu saya sering sekali ikut salah satu kegiatan namanya Pramuka Atau kepanjangannya Praja Mudakaran Nah, di sini saya dilatih banyak sekali keterampilan Mulai dari Simpul, Semapur, Morse, Dasar Dharma Dan banyak-banyak sekali pengetahuan dan juga keterampilan yang saya dapatkan ketika saya ikut Akhirnya juga saya pernah mendapatkan titel sebagai Pramuka Garuda Wow, sudah sampai level Garuda ya Sudah sampai level Garuda pada saat saya duduk di bangku SMP Kamu sendiri gimana waktu sekolah dulu? Punya pengalaman nggak dalam kegiatan ke Pramukaan? Pramuka, oh iya Saya juga termasuk yang suka sih sama Pramuka Karena seru gitu dulu sampai ikut kem-kemnya yang di Cibubur, Jambore ya namanya ya Dan memang Pramuka ini banyak sekali manfaatnya untuk meningkatkan potensi diri Selain itu juga meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air pastinya ya Betul sekali Loren Dan untuk membahas tentang peran Pramuka di Indonesia sudah hadir bersama kami di Halo Indonesia Yaitu Kominfo Kuarnas Gerakan Pramuka yaitu Bapak Lukman Hakim Arifin Namun sebelum berbincang kita seleskan dulu tangan berikut Sejarah kepramukaan di Indonesia tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia Para tokoh pergerakan nasional Indonesia membentuk beberapa organisasi kepanduan Seperti Javanans Patvinders Organisatia, Yongyafa Patvinderej, Sarekat Islam Afdeling Patvinderei, Hizbu Waton, dan lain sebagainya Pada Kamis 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin Gerakan Kepramukaan Indonesia di Istana Negara Pada saat itu pula, pimpinan pandu menyatakan pembubaran organisasi kepanduan di Indonesia Dan meleburnya ke dalam suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal bernama Gerakan Pramuka Yang diberi tugas melaksanakan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa ini dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada Halayak pada 14 Agustus 1961 Sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan panji Gerakan Pramuka dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961 Dan ternyata baru saja kemarin 14 Agustus 2016 kita tuh memperingati ini ya Jai hari lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia ya Betul sekali, lantas bagaimana peran Pramuka ini dalam membangun juga generasi penerus bangsa yang tentunya bisa terampil dan juga ini menjadi ujung tombak dari bangsa Indonesia Kita langsung tanya ke Pak Lukman Oh tapi manggilnya bukan Pak ya, harus Kak ya Harus Kak ya Selamat pagi Kak Salam Pramuka Salam Pramuka Oke Kak Lukman ini hari Senin di awal Minggu boleh diceritain gak gimana sih awalnya muncul dari Gerakan Pramuka itu sendiri Awal kemunculan dari Gerakan Pramuka terinspirasi oleh kegiatan Lord Boden Powell kepanduan di Inggris tahun 1907 kurang lebih Kemudian seperti yang sudah sering dijelaskan bahwa ini muncul gerakan-gerakan kepanduan sejenis di Indonesia Sampai akhirnya tahun 1961 tanggal 14 Agustus dilebur oleh Presiden pertama kita Bung Karno menjadi Gerakan Pramuka Peraja Muda Karana ditandai dengan penyerahan Panji Gerakan Kepramukaan kepada Sri Sultan Hamangku Buwono sebagai Bapak Pramuka Indonesia Itu kalau lihat namanya Peraja Muda Karana itu apa sih Pak filosofinya Pak kalau boleh tahu Secara filosofis itu artinya anak muda yang bisa diandalkan anak muda yang berkaya dan bisa diandalkan Tapi secara bahasa juga pernah saya mendengar itu Pramuka itu juga berarti Poromuko Poromuko itu artinya orang-orang yang diandalkan yang bisa diandalkan oleh masyarakatnya oleh keluarganya bahkan oleh dirinya sendiri Dan memang kegiatan-kegiatannya disusun untuk bisa mendidik anak-anak muda agar bisa menjadi Poromuko tadi Nah kalau kaitan Pramuka sendiri dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia Kak? Ya saya kira Gerakan Pramuka sejak awal pendiriannya oleh kepanduan awalnya oleh kepanduan dan sebagainya itu mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia gitu kan Ya salah satunya bisa kita lihat dari toko-toko yang terlibat disitu misalnya Agus Salim, Sri Sultan Hamang Kubuwono sendiri Itu bukan toko-toko nasional yang sangat berperan terhadap kemerdekaan kita gitu kan Belum lagi apa yang dilakukan dan diajarkan di Gerakan Pramuka itu sesuatu yang kaitannya dengan cinta alam, survival Itu kan ketika kemerdekaan, ketika perjuangan kemerdekaan sangat dibutuhkan gitu kan hidup di hutan gitu kan hidup di alam bebas gitu Dan itu sampai sekarang masih bertahan, masih ada Tapi sebenarnya yang lebih mendasar lagi adalah nilai-nilai dari apa yang ada di dalam Gerakan Pramuka Tri Satya itu janji kesetiaan kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat Dasar Dharma itu 10 kewajiban Kak Jason tadi sepertinya sudah hafal gitu ya Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan itu nilai-nilai yang diharapkan itu benar-benar dihafal Dan bukan hanya sekedar dihafal tapi juga diamalkan, dikerjakan gitu kan Seandainya seluruh anak Indonesia itu kemudian setia dengan terisatannya dan bisa mengamalkan dasar darmanya Saya kira itu sesuatu yang luar biasa, rela menolong dan tabah patriot yang suka bermusawara gitu kan Dan banyak yang bisa kita lakukan di Gerakan Pramuka ini Ada hal yang juga patut dikasih highlight tentang Gerakan Pramuka ini Bahwa di luar ada istilah gametification Jadi permainan pendidikan melalui game Sebenarnya ini bukan hal yang baru, justru ini banyak meniru dari kepanduan dan juga pramuka gitu kan Jadi anak itu belajar melalui proses bermain gitu kan Dan itu tidak menjadikan seorang anak itu menjadi misalnya dicetak hanya menjadi satu warna Tapi ada namanya istilahnya SKU dan SKK Apa itu syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus Anak itu tidak diarahkan ke satu hal tapi anak memiliki jalur kesuksesan sendiri-sendiri Di syarat kecakapan umum misalnya anak harus tahu hal-hal yang sifatnya kognitif tentang Indonesia Tentang simbol pramuka itu artinya apa, berbakti kepada orang tua, yang umum, yang mendasar gitu kan Nah di syarat kecakapan khusus seorang anak itu bebas memilih sesuai dengan ketertarikannya Nah itu yang ngumpul-ngumpulin poin itu ya? Iya yang ada tanda selebang itu Mungkin Kak Jason sudah sebagai pramuka Garuda pasti sudah mengalami Nah memang ternyata pramuka itu masih relevan sekali sampai hari ini ya Pak Bukan saja nilai-nilai yang dibagikan tapi juga tadi itu tadi justru semangat perjuangannya itu ya Pak ya Nah masih sesudah ini kita masih akan lanjut membahas mengenai gerakan pramuka Indonesia, pemirsa Tapi sesudah jadah berikut karena itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Halo Indonesia Anda masih bersama kami di Halo Indonesia Dan Loren kalau misalnya kita bicara pramuka ini gak lepas dari namanya anak muda, kepemudaan Lalu juga ini bicara tentang filosofi kemerdekaan juga Bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan membangun kemerdekaan Dan juga pastinya salah satu yang menarik yang gak akan pernah dilupakan sama semua anak yang pernah ikut pramuka adalah tepuk pramuka Iya kan? Coba kita langsung minta Masa seru nih kalau kita coba nih Apa-apa? Luqman boleh? Oke Kasih apa-apa ya coba Tepuk pramuka Wah Masih apa Mau tiga kali tepuk pramuka? Oh gitu Atau tiga hari Oke Luqman setelah tadi tepuk pramuka dan segala macam Sekarang saya ingin lebih bertanya kepada peran pramuka secara nyata sebenernya di masyarakat ini dapat terlihat tuh seperti apa sih sebenernya Pak? Ada secara sederhana kita bagi menjadi dua peran Artinya peran pertama adalah peran pendidikan karakter anak bangsa Jadi pramuka ini bisa dikatakan sebagai salah satu-satunya mungkin existing organization Organisasi untuk pembentukan karakter anak muda yang sistematis dan konsisten dari tahun 61 gitu kan Dari Sabang sampai Merauke, dari Kudep sampai Kuarnas gitu kan Itu melakukan proses pendidikan anak muda gitu kan Ya mulai dari siaga kemudian penggalang, penegak sampai pandega Itu proses pendidikan yang tadi terisat ya dan dasar dharma dilakukan melalui proses bermain gitu kan Itu dari segi pendidikannya Bisa dibilang dia merupakan ujung tombak dari pembentukan karakter generasi muda Indonesia sekarang Nah dari kepedulian kemasyarakatannya itu juga tidak kurang-kurang kita lakukan Istilah yang kita sering sebut sekarang adalah scoot for change Jadi pramuka untuk perubahan Artinya pramuka itu tidak hanya rame di dalam Tidak hanya berurusan dengan pendidikan anak Tetapi bagaimana kontribusi pramuka ke masyarakat Bagaimana kepedulian pramuka, solusi-solusi yang diberikan oleh insan pramuka terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat Dan konkretnya adalah setiap kali kita ada bencana alam gitu Kita anak pramuka yang ada di sekitar itu pasti mempunyai peran yang langsung otomatik Nah yang paling nyata mungkin waktu liburan gitu kan Pas mundik pasti kakak-kakak menemukan itu pramuka yang membantu proses lalu lintas Terus waktu kebakaran hutan dan lain sebagainya Jadi intinya kita mendorong pramuka ini tidak hanya sekedar sibuk dengan dirinya Tetapi juga ke masyarakat memberikan solusi Baik nih Kak, dari sedemikian banyak aktivitas dari positif aktivitas yang sudah dilakukan oleh gerakan pramuka sejauh ini Pastikan sudah banyak prestasi yang diraih oleh gerakan pramuka di Indonesia Nah pemirsa kita masih akan lanjutkan sesudah tayangan berikut ini mengenai prestasi pramuka Indonesia Berikut deputannya Gerakan pramuka banyak membawa peran penting di Indonesia Seperti turun tangan membantu polisi mengatur lalu lintas jalan Baik hari biasa dan saat arus mudik Serta membantu masyarakat untuk menyeberang jalan Prestasi gerakan pramuka di Indonesia pun sudah tak diragukan lagi Baru-baru ini Indonesia terpilih sebagai tuan rumah pertemuan puncak pemimpin kepramukaan Asia Pasifik ke-10 Yang dikenal dengan APRS atau Asia Pacific Regional Scout Committee Yang rencananya akan dilaksanakan di Bali pada 19 hingga 24 April 2017 Dalam hal ini Indonesia berhasil menyisihkan Korea Selatan, Thailand, Bangladesh dan Pakistan Sebelumnya Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan orientasi komite dan subkomite kepramukaan Asia Pasifik Periode 2015-2018 yang dilaksanakan pada 8 hingga 12 April 2016 Selain itu, prestasi membanggakan juga diraih oleh salah satu anggota gerakan pramuka Indonesia Eko Sulistio yang berhasil mencapai puncak gunung tertinggi di dunia Yaitu puncak gunung Kilimanjaro, Tanzania, Afrika Eko berhasil mengibarkan bendera merah putih dan bendera pramuka di puncak Kilimanjaro di Stella Point Dengan ketinggian 5.756 meter di atas permukaan laut Dan puncak Uhuru Peak dengan ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut Seru banget ya Banyak banget prestasinya Iya banyak banget prestasinya Ini saya penasaran nih Kak, tadi kalau lihat di tayangan ya Kok bisa sih Indonesia tuh mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah tadi Asia Pacific Regional Scout itu? Iya, karena kepanduan pramuka atau kepanduan di Indonesia ini Keperamukaan di Indonesia ini mungkin bisa dikatakan sebagai organisasi keperamukaan terbesar di dunia Oh Indonesia, ini paling besar Iya, 22 juta orang Artinya apresiasi kepanduan internasional terhadap Indonesia ini juga luar biasa Mereka melihat potensi yang luar biasa dari keperamukaan di Indonesia Itulah yang membuat mereka percaya untuk menjatuhkan meetingnya itu di Indonesia ini Baik, oke Kak, kalau mau bertanya dulu pada saat saya kecil Mungkin pada saat saya masih sekolah Pramuka itu adalah sebuah kegiatan yang wajib Dan akhirnya terpilihlah beberapa orang yang akhirnya bisa melanjutkan sampai ke siaga penggalang Akhirnya bisa sampai jadi Pramuka Garuda Nah, cuma kalau pada saat ini, di masa-masa sekarang ini Apakah antusias anak-anak untuk ikut pramuka itu masih sedemikian tingginya seperti dulu atau seperti apa? Ya, ada gerakan atau program revitalisasi gerakan pramuka Itu sebenarnya menjawab fakta bahwa ketertarikan anak muda setelah reformasi atau ketika reformasi itu kan mengalami penurunan terhadap gerakan pramuka Dan itu direspon oleh negara, direspon oleh pemerintah, oleh gerakan pramuka sendiri dengan program revitalisasi itu Akhirnya lahirlah undang-undang gerakan pramuka Ini sebenarnya wujud perhatian pemerintah, wujud pemerintah negara Agar pramuka ini kembali bangkit, kembali eksis, kembali hadir memberikan perannya kepada publik, kepada bangsa Indonesia Jatuhnya diwajibkan atau sekarang? Sekarang menjadi ekstra kulikuler wajib Jadi kegiatannya tetap diwajibkan Tetapi keterlibatan untuk menjadi anggota pramuka diharapkan itu berdasarkan kesukuraliaan Ketika itu diwajibkan, ya belum tentu orang tertarik dengan pramuka Kalau dipaksakan malah nanti akibatnya dia tidak merasa bertanggung jawab dengan baju pramuka Dengan embel-embel yang ada di dalam bajunya Karena semua hal yang ada di dalam kempramukaan ini memiliki makna Misalnya nyiur atau tunas kelapa Itu dia memiliki makna yang banyak Salah satunya adalah dia bisa ditempatkan di mana saja Terus dia tumbuh di dalam tanah dan kuat bertahan lama Mungkin dia salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia Dan semuanya bisa dipakai Artinya pesannya itu anak pramuka itu harus berguna Harus bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi negaranya, bagi keluarganya Dan itu yang coba selalu kita tanamkan kepada anak didik Itu tadi juga yang sempat disebutkan oleh Presiden Jokowi Agar anak pramuka dapat menjadi anak-anak yang kuat dan tangguh Nah oke, Kak kita masih akan lanjutkan pembahasan kita Sesudah jadah berikut nanti kita juga akan bertanya-tanya lebih lanjut Mengenai kegiatan apa nih yang sudah dicanangkan Gerakan Pramuka Indonesia di tahun ini kedepannya Setelah jadah berikut, Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Halo Indonesia Masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia Dan masih juga membahas tentang peran pramuka di Indonesia Ini kalau kita lihat loh kan Memang peran pramuka ini ternyata tidak bisa dipandang sebelah mata Tapi mereka memang menjadi harapan dan juga bagi masyarakat ini keberadaannya sangat diperlukan sekali Nah ini kita langsung tanya saja ke Kak Lukman Sebenarnya proyek terdekat nih bagi anak-anak pramukanya di Indonesia Supaya pramuka ini semakin dikenal Pramuka ini semakin terlihat baik di kalangan masyarakat Dan mereka bisa bermanfaat bagi masyarakat ini apa nih proyeknya Ada empat pilar revitalisasi gerakan pramuka Yang coba dicanangkan oleh Kak Adiaksa Daud Sebagai ketua kuartir nasional gerakan pramuka Periode 2013 sampai 2018 ini Yang pertama adalah rebranding gerakan pramuka Jadi artinya rebranding gerakan pramuka itu adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan citra gerakan pramuka Membuat pramuka itu lebih menarik bagi anak muda Membuat pramuka itu lebih bahasa kita tuh keren, gembira, asik, seru gitu kan Jadi anak-anak kembali ke dunia alam bebas gitu kan Gadget ya? Iya Gadget tetap karena kita juga nanti berbicara soal medsos juga kita punya tim cyber media Wow Jadi pramuka sekarang itu salah satu bentuk rebrandingnya adalah dengan membuat itu lebih up to date Terus memasukkan konten sosial media Nilainya tidak kita ubah, esensinya tidak berubah Tetapi yang kita sentuh adalah kemasannya Bagaimana agar publik lebih tahu tentang gerakan kepramukaan Hampir setiap minggu loh Kak Kudep itu punya kegiatan Hampir setiap bulan mungkin kuartir cabar, kuartir daerah, kuartir nasional punya kegiatan-kegiatan Seperti persami, perjurus Iya termasuk sekarang yang lagi berlangsung adalah jamborin nasional ke-10 gitu kan Dan itu kegiatan-kegiatan seperti itu menyebar dari Sabang sampai Merauke Tapi bagaimana publik bisa mengapresiasi ini, bisa tahu ini orang tua juga mendukung gitu Makanya perlu ada semacam exposure kegiatan secara mediatik gitu Sehingga orang-orang menjadi lebih mendukung tentang gerakan kepramukaan ini Yang pertama Yang kedua adalah Scott Furching, tadi yang saya ceritakan bahwa pramuka itu untuk perubahan Pramuka itu tidak hanya untuk organisasi itu sendiri Tapi bagaimana pramuka memberikan solusi kepada persoan-persoan yang ada di masyarakat Mungkin terakhir nih Mas boleh dikasih harapannya, boleh diungkapkan Harapan ke depan untuk pramuka Indonesia, gerakan pramuka Indonesia ke depannya seperti apa nih Kak? Harapannya pramuka selalu ada di hati bangsa Indonesia Karena ini adalah wadah candera di muka pembentukan karakter anak bangsa Sehingga kita harus bersama-sama menjaga organisasi ini Menjaga gerakan ini menjadi tetap bagus, tetap menarik bagi kita semua Dan semoga kepeminatan pramuka di kalangan anak muda itu juga terus meningkat ya Kak Terima kasih Kak Lukman atas waktunya, salam pramuka Salam pramuka Dan Pak Birsa terima kasih yang masih bersama kami di Bincang Indonesia Selanjutnya kami juga akan punya banyak informasi menarik lain ya tentunya ya Sesudah yang berikut ini Jadi tetap bersama kami di Halo Indonesia Anda masih bersama kami di Halo Indonesia Pemirsa memperingati ulang tahun ke-9 DAI TV mempersembahkan konser bertajuk Ketulusan dan Cinta Kasih Di Seci Center Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Sabtu malam kemarin Konser yang digelar pada malam minggu lalu dimerayakan artis asal Taiwan Francesca Kau dan penyanyi Indonesia Marcel Siahaan Kemeriahan The Eye Night yang diselenggarakan dalam rangka memperingati ulang tahun DAI TV yang ke-9 nampak semarak dan penuh sukacita Perhelatan yang diadakan satu tahun sekali ini Tidak saja menjadi sajian yang ditunggu-tunggu pemirsa DAI TV Namun juga masyarakat yang senang dengan sajian edukatif DAI TV Sekitar 500-an tamu dan pemirsa DAI TV hadir untuk melihat konser yang dihelat di Seci Center Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara Acara yang berlangsung pada malam minggu lalu dimerayakan oleh penampilan artis asal Taiwan Francesca Kau dan artis Indonesia Marcel Siahaan Acara bertajuk Ketulusan dan Cinta Kasih juga menghadirkan Orkestra The Huang's Quartet asal Taiwan Yang juga merupakan relawan dari Yayasan Buddha Seci Dalam kesempatan yang sama, DAI TV sekaligus memberikan hadiah kepada pemenang Lomba Iklan Layanan Masyarakat Bertajuk Great Love Award yang digelar sejak April 2016 lalu Atas kemenangan Lomba Iklan Masyarakat, peserta yang berasal dari Jawa Tengah Mengungkapkan rasa senangnya atas pencapaian yang diraih Tamu undangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pun memberi apresiasi kepada DAI TV Atas diselenggarakannya Lomba Layanan Iklan Masyarakat tersebut Pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maisa Kedua, sama teman-teman juga mereka sangat baik kerja tim gitu ya Untuk harapan kedepannya Semoga ini bisa menginspirasi untuk yang melihat video itu kepada Halaya Agar kita bisa sedikit membagi pengalaman kita tentang cinta kasih Luar biasa, saya percaya selamat kepada DAI TV atas inisiatifnya memberikan apresiasi kepada iklan layanan masyarakat ini Tentu ini merupakan suatu contoh baik atau best practices yang perlu diikuti oleh industri pertelevisian lainnya Dalam memberikan apresiasi terhadap layanan-layanan masyarakat yang bisa dijadikan sebagai contoh baik bagi kehidupan masyarakat Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa gajah merupakan salah satu satwa yang terancam punah menurut Lembaga Konservasi Dunia IUCN Gajah juga masuk dalam satwa dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Untuk mengajak masyarakat peduli dan ikut melestarikan gajah WWF Indonesia dan Lembaga Ekman beserta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan simposium gajah Dalam acara ini turut hadir penyanyi tulus yang juga berkampanye dengan Tagar Jangan Bunuh Gajah Dalam rangka menyambut Hari Gajah Sedunia, WWF Indonesia dan Lembaga Ekman Bersama Kementerian KLHK mengadakan simposium gajah bertajuk Konservasi Gajah pada Bentang Alam yang Terus Berubah Bertempat di Gedung Lembaga Ekman Jakarta, acara ini dihadiri oleh sekitar 70-an peserta Untuk menenggarkan paparan mengenai kerentanan akan kepunahan populasi gajah utamanya di Indonesia Gajah yang merupakan binatang kurba yang saat ini populasinya semakin menurun Bukan saja karena habitatnya yang berkurang, namun konflik antara gajah dan manusia menjadi salah satu penyebab turunnya populasi hewan ini Salah satu habitatnya berada di Pulau Sumatera Jumlah populasi gajah di kawasan ini sekarang hanya 17 ribuan ekor Jumlah ini kemungkinan akan menurun jika tidak ada upaya konservasi serius yang dilakukan Dalam simposium ini dijelaskan langkah yang dapat dilakukan untuk menekan penurunan populasi gajah Dengan memberikan koridor kepada hewan mamalia terbesar ini ketika melakukan migrasi di waktu tertentu Migrasi gajah sering dianggap mengganggu warga yang kemudian menyulut terjadinya konflik Sehingga masyarakat juga diharapkan dapat sadar dan peduli terhadap ancaman kepunahan gajah Kan populasinya terus menurun dan baru tahun kemarin itu dinyatakan critically endangered Artinya sudah naik satu peringkat dari endangered ke critical endangered Ini artinya apa? Ini kritis gitu Ya jadi satu tahap sebelum punah gitu Ya kan hutan sudah dikonversi menjadi perkebunan dan lain-lain Tapi bukannya nggak mungkin gajah hidup di situ Asal kita tahu managenya bagaimana Dan itu kita juga ada juga untuk mengajari perusahaan-perusahaan Kalau misalnya memang konsesinya ada gajah Kita bisa bagaimana cara menghalaunya dan lain-lain Tidak perlu dibunuh Turut hadir dalam acara ini adalah publik figur Sekaligus penyanyi dari tembang berjudul gajah Tulus Rasa kepeduliannya akan melestarikan populasi gajah menjadikan dirinya tergerak untuk ikut aksi kampanye Dan mendukung gerakan-gerakan konservasi gajah yang terancam punah Dalam kesempatan ini Tulus juga memberikan donasi yang telah dikumpulkan selama lima bulan terakhir Melalui aksi bertagar jangan bunuh gajah Menurut saya gajah adalah hewan yang tidak hanya sekedar mengemaskan dan sangat mudah sekali untuk disukai Tapi gajah juga memegang peran yang sangat penting sekali untuk kelestarian lingkungan secara keseluruhan Di mana lingkungan keseluruhan itu adalah tempat kita tinggal juga Jadi dengan peduli terhadap gajah, peduli terhadap kelestariannya itu juga Tidak hanya menyelamatkan gajah tapi juga menyelamatkan manusia dan peradaban Pemirsa dalam Habibi Festival yang berlangsung di Museum Nasional Jakarta Pusat Ternyata ada salah satu pameran yang membiarkan anak-anak khususnya pelajar SD untuk mengenal sains secara menyenangkan Bertepatan dengan Habibi Festival yang diselenggarakan di Museum Nasional Jakarta Pusat Pertanggal 11 hingga 14 Agustus 2016 kemarin Salah satu boot yang menjadi incaran anak-anak ialah Da Vinci Learning Nama boot yang terinspirasi dari pelukis Renaissance Italia Leonardo Da Vinci ini menyajikan berbagai pertunjukan dan pendekatan sains untuk anak Di sini anak-anak bebas berekspresi mulai dari menebak nikotil, sayap kupu-kupu, dan liver melalui mikroskop, belajar trik-trik sulap berbasis sains, mencoba sendiri konduksi listrik statis yang membuat rambut bisa berdiri, serta menyaksikan pertunjukan sains Direktur Cool Science, Yovita Fatma Yunarti menyatakan dalam boot ini anak-anak diperkenalkan dengan dunia sains sejak dini Agar kelak, sains tidak dianggap rumit, namun justru menyenangkan Kita ada aktiviti yang namanya Science Challenge, itu ada 4 table, setiap table ada yang isinya tentang kita mikroskop, anak mengamatin, berbagai bentuk sayap kupu-kupu, batang pohon, seperti itu Terus kemudian kita belajar tentang science magic, bahwa ternyata sebenarnya dalam magic itu juga ada science, ada ilmunya, ada trik-trik yang sebenarnya bisa dipelajarin juga Dan itu bisa masuk ke dalam science dan ilmu pengetahuan, seperti itu Terus kita belajar tentang slime, jadi percampuran antara kedua zat menghasilkan zat baru Selain bereksperimen, di sini anak-anak akan mendapatkan penjelasan ilmiah dari para pendamping mengenai percobaan yang mereka lakukan secara detil Anak-anak pun diajarkan untuk mulai sering menyaksikan tayangan-tayangan berbau unsur sains dibanding tayangan lainnya Mengenalkan bahwa sains itu sesuatu yang mudah, selama ini kan kita taunya sains itu sesuatu yang sangat harus rumit, harus susah, harus orang yang serius, seperti itu Nah melalui pengenalan berbagai aktivitas yang pecinta pengagum Bapak Habibie biasanya kan suka dengan IPTEC seperti itu Dengan melalui berbagai aktivitas sains di sini bahwa oh iya sains itu sangat menyenangkan sekali Dan itu dapat dipelajarin dari anak-anak usia dini Dari usia 4 tahun mereka sudah bisa mengenal sains karena sains itu ada di sekitar kita, di lingkungan kita semuanya Senang banget, bisa nyoba-nyoba tentang IPA Jadi kita bisa bertambah ilmu bermain sambil belajar Tentang tadi, tentang atraksi-atraksi Lewat acara ini diharapkan anak-anak tidak lagi menganggap sains sebagai ilmu yang rumit Semangat anak-anak pun didorong agar kelak menjadi generasi penerus BJ Habibie berikutnya Sebagai bapak ilmu dan pengetahuan di Indonesia Dampak dari perubahan iklim yang terjadi di berbagai belahan dunia Juga dirasakan oleh petani di desa Pandanwangi, kecamatan Jerowaru, Lombok, Nusa Tenggara Barat Curah hujan yang tidak menentu berdampak pada gagalnya panen padi para petani tembakau Perubahan iklim yang terjadi di beberapa dekade terakhir berdampak pada kondisi pertanian di Lombok Pada tahun 2007 misalnya, kekeringan yang terjadi di wilayah Lombok dan Sumbawa Mengakibatkan para petani mengalami gagal panen Ironisnya, kejadian tersebut terjadi pada periode musim penghujan Desa Pandanwangi, kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Adalah salah satu daerah yang terdampak perubahan iklim Desa yang terkenal dengan hasil tembakaunya ini pernah mengalami gagal panen yang sangat merugikan petani Prediksi mengenai turunnya curah hujan menjadi penting bagi para petani tembakau di kawasan ini Para petani sendiri memiliki cara untuk mengamati cuaca yang diperoleh secara turun-temurun Kalaupun ada bisa panen sampai tiga kali itu bagian hulu Banyak petani yang merugikan karena tidak ada hujan Untuk mensiasatinya, kini petani mulai mengenal teknologi sederhana Untuk mengukur curah hujan agar tepat menentukan masa tanam Teknologi pemantau curah hujan yang terbilang cukup ringkas ini Digagas oleh pusat kajian antropologi Universitas Indonesia bersama dengan warga desa Pandanwangi Bahayanya adalah ketika pertanian tidak disupport ketika ada perubahan seperti perubahan iklim ini Air, hujan, hama, terus spesies yang semakin rusak Terus ketergantungan petani pada bibit, pupuk, dan kimia semakin tinggi Dengan kondisi iklim yang tidak menentu, petani dituntut untuk beradaptasi Salah satunya dengan mengubah paradigma bertani Sistem pengetahuan lokal dalam memprediksi cuaca dan pola iklim Tidak lagi bisa diterapkan dengan maksimal Pengetahuan lokal mereka itu kan diperoleh dari praktik sehari-hari ya Jadi pengetahuan empiris mereka mengenai kondisi ekosistem mereka sangat kaya Mereka tahu, mereka kaitkan dengan pengalaman, wah nggak bisa ini kita rugi nih Jadi bagaimana caranya kita menanggapinya? Melakukan antisipasi itu yang kita pertajam, kita perkuat Tahu nanti akan datang seperti apa kondisinya Pengalaman masa lalu kalau seperti itu saya akan ngalami ini Jadi bagaimana menghindari itu? Perubahan iklim yang terjadi secara global membuat cuaca makin sulit diprediksi Dampak langsung bagi petani adalah perubahan pola curah hujan Yang kerap mengancam keberlangsungan hidup mereka Dari Lombok, Tim DAI TV Indonesia Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini Saksikan terus Halo Indonesia dari hari Senin hingga Jumat di waktu yang sama Jangan lupa follow Twitter kami di AtDAI underscore TV dan AtHaloIndoDAI TV Akhir kata saya Lorene Flynn Dan saya Jason Palino, mewakili seluruh kru yang bertugas Pamit undur di sini Terima kasih dan selamat beraktifitas Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!